Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Kita Mengambil latar belakang Singapura Ini dari Pinggiran pulau Batam Di belakang sana itu negara Singapura Sungguh dekat Sekali antara Batam sama Singapura Tapi bukan itu yang kita mau bicarakan Yang kita mau bahas Hari ini Sebanyak Sekarang Orang itu apalagi Orang yang hidup di kota Banyak yang asam lambung Baik itu orang tua Maupun anak-anak Sudah itu banyak yang giginya Cepat keropos Di sini sebenarnya ada Faktor Kesalahan Faktor kekeliruan Faktor ketidaksadaran Kenapa bisa cepat asam lambung Kenapa bisa Gigi cepat keropos Karena Sudah jelas Bahwa air bersih Air minum itu Tidak boleh dikasih Kakurit Karena salah satu dampak Daripada pemberian Kakurit Di dalam air bersih Ataupun air minum Adalah menyebabkan Pemicu Pemicu Salah satu Pemicu besar Tinggulnya Asam lambung Sudah itu Pemicu besar Terjadinya gigi keropos Kak Tidak percaya Coba Kumur-kumur Air yang ada Kakuritnya Sebelum tidur Setelah bangun tidur Coba rasakan Akan ada terasa Kumbung di perut Akan ada terasa 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 Ini Pedis Di tenggorokan Itu adalah Kakurit yang mengiris Yang mengiris Lambung di dalam Sudah itu Kakurit layang Menyebabkan gigi Cepat keropos Karena jelas-jelas Di dalam MSTS Kakurit itu Tidak boleh tertelan Tidak boleh terhirup Tidak boleh terkena kulit Kenapa kita Kalau ada Kakuritnya Baru kita Kumur-kumur Itu otomatis tertelan Secara Sedikit demi sedikit Akhirnya gigi Cepat keropos Yang tidak memandang usia Sudah itu Asam Asam lambung juga Terjadi di mana-mana Yang tidak juga Memandang usia Tapi memandang Berapa kali Menggunakan air bersih Atau air minum Yang mengandung Kakurit itu Sudah itu Ketidaksadaran juga Di saat mau makan Mengambil air cuci tangan Yang mengandung Kakurit Begitu cuci tangan Otomatis Kakuritnya lengket di tangan Dan setelah makan Kakurit itu juga Ikut termakan Jadi Untuk menghentikan Atau untuk mengurangi Kejadian asam lambung Sama kejadian gigi keropos Salah satunya adalah Hilangkan Penggunaan Kakurit di dalam air bersih Sama air minum Gitu ya Kalau tidak percaya Silahkan dites Itulah Yang selama ini Yang tidak disadari Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!